Intro Pelayanan maksimal, gratis dan mempermudah kepengurusan administrasi yang diberikan pemerintah Kabupaten Lampung Tengah kepada masyarakat yang dikemas dalam program Bupati Ngantor di Kampung atau Bunga Kampung. Program Bupati Musa Ahmad menjalankan Bunga Kampung hari ini hadir di Kecamatan Seputi Surabaya menjadi Kecamatan ke-23 yang dikunjungi Bupati Musa Ahmad dan wakilnya Ardito Wijaya. Bunga Kampung hadir di Seputi Surabaya pada Kamis dan Jumat 21 dan tanggal 22 Juli tahun 2022. Dalam kesempatan tersebut turut hadir mendampingi Bupati yakni Wakil Bupati, Asisten, Kepala Perangkat Daerah, Camat, Forkopimcam serta masyarakat. Bupati Musa Ahmad menjelaskan program yang sangat membantu masyarakat ini merupakan terobosan yang sangat luar biasa dan sudah diadopsi oleh Kabupaten lain bahkan diadopsi oleh Kabupaten di luar Lampung. Bupati menjelaskan bahwasannya program Bunga Kampung ini mempermudah masyarakat dan memutus birokrasi yang panjang dalam pengurusan Adminduk, pembayaran pajak, pengurusan perpanjangan SIM, dan lain-lain. Tidak hanya itu Bupati juga mengatakan program Bunga Kampung ini menjadi ladang rezeki bagi pedagang yang berjualan di area acara. Bunga Kampung adalah program jemput bola mendatangi masyarakat untuk memberikan pelayanan. Jadi, tak heran bila sejumlah warga mengaku Pemkap Lamteng sangat mengerti apa yang diinginkan masyarakat. Selain pusat pelayanan yang dihadirkan di lapangan Merdeka Seputi Surabaya, Musa Ahmad juga berdialog bersama tenaga pendidik, kesehatan, pertanian, linmas, tokoh masyarakat del dalam rangka mendengar apa yang masih menjadi kendala di lapangan. Sehingga nantinya aspirasi dan saran yang diberikan menjadi masukan yang baik untuk kemajuan bersama demi mewujudkan Lampung Tengah yang berjaya. Menambah nilai tambah secara ekotomi dengan masyarakat kita semua dan insya Allah strategi-strategi ini sudah kita persiapkan. Mudah-mudahan segera mungkin bisa kita realisasikan dan tentunya semua program ini tanpa didukung oleh masyarakat kita tidak akan diinginkan masyarakat. Kerjasama yang baik, kekompangan kita semua, satu arah dan pemikiran kita dalam rangka kita berupaya ke depan itu betul. Kita akan mewujudkan keempat Lampung Tengah yang harus menjadi kompeten terbaik seperti selaku, seperti yang akan diinginkan masyarakat. Dan, baik-baikin sekalian, kalau saya sampaikan juga, mohon doanya kepada seluruh program besar saya yang ada di sekitar Surabaya ini, kita seluruh jajaran yang ada, meskipun terkadang di DPRD, kita fokus dalam lima hal. Yang pertama, kita fokus di dunia pendidikan. Mohon doanya kepada seluruh program besar yang ada di sekitar Surabaya ini, Insya Allah, mohon doanya sudah sedang berproses, unilah akan berada di Kompon Tengah ini. Supaya nanti anak-anak kita sekolahnya tidak perlu jauh-jauh lagi. Kalau jauh-jauh, nantinya tetap harus menambah biaya lagi. Ada tempat kosnya dan sebagainya, ya. Tapi Insya Allah nanti Kompon Tengahnya cukup PP saja, jadi kita sudah baik, Insya Allah nanti bisa berjalan dengan baik, ya. Lalu kedua, kita fokus di bidang kesehatan. Terus kalian, ada tugas pokok kita, bagaimana bisa melindungi masyarakat kita semua. Alhamdulillah, baru saja kita melalui satu pasir yang luar biasa dalam merahkan kita mengatasi pandemi COVID-19 kita yang tidak, ya. Karena itu terima kasih banyak atas dukungan, atas kekompakan seluruh masyarakat Kompon Tengah ini, sehingga kita bisa melewati pasir ini. Mudah-mudahan kita doakan bahwa COVID-19 ini tidak akan kembali lagi ke Lalu Kompon Tengahnya. Sampai kembali kita bisa hidup normal, bisa memperbaiki secara ekonomi, sehingga betul-betul kehidupan kita tidak akan lebih bisa dan lebih baik lagi. Fokus kita yang ketiga, di bidang infrastruktur. Ada masalah jalan, hampir semua dikeluruhkan masyarakat kita tentang jalan. Ya, betul. Insya Allah, mohon doanya, Bapak-Ibu sekalian, tahun ini, jalan kita dari Kota Genyah sampai Sandewa, Bangar, Surabaya akan dibangun. Terus berdoa, Bapak-Ibu sekalian, Bapak Gubernur, sehingga betul-betul, yang puluhan tahun, masyarakat kita merindukan perbaikan jalan, Insya Allah, tahun ini akan terasa sederhana baik. Yang keempat, Bapak-Ibu sekalian, kita fokus dalam pelayanan publik. Bunga kampung yang kita lakukan hari ini, seperti Surabaya ini, ini yang pertama di Indonesia, Bapak-Ibu sekalian, jemput bola dalam rangka memberikan pelayanan, mendekatkan kepada masyarakat ini yang pertama di Indonesia. yang kita lakukan, ya. Jadi ini mudah-mudahan terus akan kita lakukan, sepanjang masyarakat masih membutuhkan, untuk pelayanan kita akan terus akan lakukan seperti itu. Jadi sudah saya sampaikan gelapangan, Pak, mudah-mudahan saya dengan seluruh kawan-kawan semua ini, kalau jabatannya bupati, jabatannya wakil bupati, tapi sesungguhnya saya ini pelayan Bapak-Ibu sekalian. Saya ini pembantu Bapak-Ibu sekalian, ya. Jadi saya sudah jelaskan, Insya Allah nanti sama-sama, dunia pertanian penerakan ini, akan betul-betul jadi sebuah kekuatan ekonomi kita yang mengerti asal, ya. Mohon doa juga Bapak-Ibu sekalian, tahun ini juga, selama ini, warga masyarakat kita, untuk berangkat haji saja masih seluruh. Oleh karena tahun ini, Insya Allah Bapak-Ibu sekalian, Islamic Center kita juga akan jadi, di Gunung Suginakrinya, ya. Bisa jadi fasilitas, untuk rekreasi juga, untuk wisata religi kita juga, juga termasuk untuk menopalkan ekonomi kita. Kabupaten kita ini kabupaten tua, tapi Islamic Center saja belum ada. Oleh karena tahun ini kita bangun, Pak, ya. Dia juga. Habis itu rekan-rekan dari Kodim juga, Insya Allah juga. Tahun ini juga Kodim akan pindah ke Lampung Tengah, ya. Kemarin hanya di Metro, bagi dua Kodimnya, Metro sama Lampung Tengah. Begitu terakhir Kodimnya ganti. Kalau kemarin 0,11 Lampung Tengah, sekarang 0,11 Metro. Wah, saya bilang nggak bisa ini. Kalau tahun ini, berubah jadi Metro, saya bilang saya minat juga tahun ini harus berubah, jadi Kodim Lampung Tengah lagi. Ya, ada di Lampung Tengah saja. Kalau mereka juga mengerikan kenyaman pada masyarakat kita semua. Tadi juga saya sudah pindah lokasi kita. Ini sampai. Insya Allah juga tahun ini kita akan upayakan maku, maku juga akan ada di sekitar Bapak-Ibu. Sekarang sekali lagi saya mohon doanya, ya. Sudah berubah. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Sampai, selamat menikmati. Terima kasih. 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 Terima kasih.